hai 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 historian kembali lagi di channel Delta Buana kali ini kita akan melanjutkan pembahasan wali songo yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya bagi kalian yang sedang mencari sejarah lengkap dari wali songo dapat kalian lihat di link pojok kanan ya wali songo merupakan tokoh Islam yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Indonesia khususnya Pulau Jawa mereka adalah para pedakwah yang menyebarkan ajaran agama Islam kepada para penduduk di Pulau Jawa para wali ini mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan dan juga membangun fondasi mental bangsa yang berlandaskan ajaran Islam jika Anda pernah membaca buku-buku tentang wali songo maka anda bisa menemukan berbagai informasi menarik didalamnya salah satunya adalah berbagai karomah yang dimiliki oleh para wali songo bagi kalian yang belum tahu apa itu karomah karomah adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para wali songo ini orang-orang Jawa kerap mengidentifikasikan karomah sebagai bentuk kesaktian meskipun tidak ada sumber yang akurat mengenai karomah yang dimiliki oleh para wali Allah ini namun orang-orang zaman dahulu memang dipercaya memiliki berbagai kemampuan yang diluar dari nalar kita saat ini berikut ini adalah pembahasan mengenai karomah yang dimiliki oleh para wali songo tersebut tapi sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu ya karena akan ada banyak informasi menarik lainnya yang pertama Sunan Gresik nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim beliau dikenal pula dengan nama Syekh Maghribi ia adalah seorang yang dianggap sebagai yang pertama menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa ajarannya tepat pada masa kerajaan Majapahit mulai mengalami kurun Tuhan karomah yang dimiliki oleh Sunan Gresik Sunan Gresik dipercaya ampuh ketika ia berdoa salah satunya ketika ia memohon untuk turunnya hujan kepada Allah melalui sholat istiqoh meskipun dalam kondisi yang kemarau sekalipun kemudian karomah selanjutnya Sunan Gresik pernah mengubah beras menjadi pasir untuk mengingatkan para saudagar yang kaya tamak dan tidak mau berbagi untuk tidak tidak terlena dengan apa yang mereka miliki selain doa-doanya yang menjarak Sunan Gresik juga dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang baik serta dapat mengobati penyakit masyarakat saat itu sehingga ia pun disukai oleh banyak orang yang kedua Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmat beliau dikenal pula dengan nama Syekh Ibrahim Asmara Kandi atau Bong Siho Sunan Ampel merupakan anak dari Sunan Gresik ajarannya yang terkenal adalah larangan untuk mabuk berjudi zina maksyat mencuri dan berbagai tindakan buruk lain yang dilarang oleh agama Islam karomah yang dimiliki oleh Raden Rahmat menurut kabar yang beredar Sunan Ampel bisa melubangi bagian dinding masjid untuk dijadikan sebagai arah Qiblat beliau dipercaya pernah meninggal sebanyak sembilan kali serta karomah lain yang dipercaya dimiliki oleh dan Raden Rahmat adalah ia bisa berjalan di atas air kemudian yang ketiga Sunan Giri Sunan Giri merupakan pendiri dari kerajaan Giri Kedaton beliau dikenal pula dengan beberapa nama seperti Raden Paku Prabu Satmata Sultan Abdul Fakih Raden Ainul Yakin hingga Joko Samudro Sunan Giri dipercaya merupakan murid dari Sunan Ampel karomah yang dimiliki oleh Sunan Giri Sunan Giri dipercaya mampu memasukkan pasir ke dalam kapal dan merubah pasir tersebut menjadi barang-barang dagang beliau juga mampu untuk memetik buah delima tanpa memanjatnya dan hanya memandanginya saja selain itu ia pernah adu kesaktian dengan sosok yang dianggap sakti seperti Begawan Minto dan berhasil mengalahkan dan juga menyadarkannya yang keempat ada Sunan Bonang nama aslinya adalah Raden Maulana Makhdun Ibrahim putra dari Sunan Ampel beliau dikenal dengan berbagai seni mulai dari wayang ilmu kertas sawuf sastra hingga tembang tombok ati yang terkenal karomah yang dimiliki oleh Sunan Bonang dipercaya Sunan Bonang mampu mengubah pohon aren menjadi sebuah pohon yang berbuah emas Sunan Bonang juga pernah mengalahkan musuh hanya dengan alat musik gending yang diiringi oleh tembangnya tanpa sedikitpun menyentuh tubuh musuhnya kesaktian dari Sunan Bonang lainnya adalah ketika ia mengalahkan dan Brahmana dari India yang kelima ada Sunan Rajat dikenal dengan nama Raden Qasim yaitu anak dari Sunan Ampel dan saudara dari Sunan Bonang karomah yang dimiliki oleh Sunan Rajat menurut ceritanya Sunan Rajat pernah selamat ketika perahunya terbalik di tengah lautan beliau selamat berkat ditolong oleh gerombolan ikan cucut dan juga ikan talang atau cakalang beliau juga bisa mengeluarkan air dari lubang bekas umbi yang menjadikannya sebagai sumur abadi yang tak pernah kering kemudian Sunan Rajat juga dipercaya mampu untuk memindahkan masjid hanya dalam waktu semalam saja ia juga dipercaya mampu membuat pohon siwalang yang tinggi menunduk sendiri untuk diambil buahnya yang keenam ada Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga dikenal juga dengan nama Raden Syaid Lokajaya Syekh Malaya Pangeran Ketuban hingga Raden Abdurrahman beliau dikenal dengan berbagai karya seperti lir-lir gundul-gundul pacul dan beberapa kesenian lainnya karomah yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga dipercaya mampu mengambil tumor dari perut para penderitanya tanpa melakukan pembedahan sama sekali Sunan Kalijaga juga dipercaya mampu mengubah gula aren menjadi emas kemudian beliau juga dipercaya mempunyai amalan yang membuatnya sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala serta memiliki tongkat yang dianggap sangat sakti yang ketujuh ada Sunan Kudus nama aslinya adalah Syait Jafar Shadiq as makan Sunan Kudus pernah berguru pada Sunan Kalijaga beliau merupakan orang yang membuat Masjid Agung Kudus ia juga memiliki sifat toleransi yang kuat seperti melarang penjembelihan sapi untuk menghargai penganut agama Hindu karomah yang dimiliki oleh Sunan Kudus tidak banyak sumber yang menyebutkan karomah yang dimiliki oleh Sunan Kudus akan tetapi Sunan Kudus dipercaya dapat menyembuhkan penyakit apapun atas seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedelapan ada Sunan Muria namanya adalah Raden Umar Said putra dari Sunan Kalijaga Sunan Muria ikut menyebarkan ajaran agama Islam di sekitaran Jawa Tengah khususnya daerah kudus karomah yang dimiliki oleh Sunan Muria tidak banyak yang tahu mengenai karomah apa yang dimiliki oleh Sunan Muria namun menurut sejarahnya ia dipercaya dapat merubah orang-orang yang malas dan suka semena-mena berubah menjadi seekor kura-kura serta ia juga dipercaya pernah mengalahkan lawannya tanpa sedikitpun menyentuhnya yang yang ke-9 Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah beliau berdakwah pada masa kerajaan pajajaran dan juga Prabu Siliwangi yang terkenal ia juga berperan penting dalam mengadili Syekh Siti Jenar yang dianggap menyebarkan ajaran yang sesat karomah yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati dipercaya dapat mengubah pohon menjadi emas Ia pun dipercaya dapat berjalan di atas air serta mampu untuk menyebubkan berbagai penyakit Nah itulah tadi beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh para wali Songo terlepas benar atau tidak hanya hal tersebut kalian dapat menyimpulkannya sendiri akan tetapi banyak orang-orang tua yang percaya bahwa orang zaman dahulu memang memiliki kemampuan yang diluar nalar semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa berikan like nya ya share agar bermanfaat juga bagi orang lain Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya